Selamat pagi, inilah kampung Penawarjo yang terletak di Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang. Kampung Penawarjo adalah salah satu kampung yang berbasis perekonomian dari sektor pertanian. Dominasi masyarakat petani membuat Penawarjo menjadi salah satu lumbung pangan di Kecamatan Banjarmargo yang pada saat ini menitik fokuskan kepada beberapa sektor. Salah satunya sektor peternakan yang memanfaatkan lahan pekarangan. Dalam rangka program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Kepala Kampung Penawarjo, masyarakat antusias berlomba-lomba membuat prestasi masing-masing dengan memanfaatkan lahan yang ada. Salah satunya disini adalah saudara Susanto yang memanfaatkan sebagian lahan kebunnya untuk memelihara ayam petelur. Sekitar seribu ekor ayam dibudidayakan dan mampu menyuplai 20-25 persen kebutuhan telur di Kampung Penawarjo. Dari segi ekonomi, masyarakat pun melirik peternakan kambing seperti yang diupayakan salah satu warga yang bernama Bapak Jamingan dengan peternakan kambing. Ini adalah salah satu contoh peternakan kambing kepunyaan Bapak Jamingan. Jenis kambing yang diperdayakan adalah semi-etawa yang menitikberatkan kepada pengemukan. Dengan peternakan ini, Bapak Jamingan dapat menopang ekonomi keluarganya, salah satunya untuk kebutuhan anak sekolah. Di sudut lain Kampung Penawarjo, berdiri sebuah peternakan kepunyaan Haji Subodo yang memanfaatkan juga lahan pekarangan untuk peternakan sapinya. Sekitar 60 ekor sapi jenis simental dan berangus diperdayakan di sini dengan pola pengemukan. Daging yang dihasilkan sudah peran tentu tidak mungkin untuk habis di Kampung Penawarjo saja. Konsumen berasal dari luar daerah pun datang untuk membeli sapi tersebut. Selain untuk kebutuhan lokal, peternakan ini pun menyerap tenaga kerja dari lingkungan setempat. Salah satunya yang seperti kita saksikan di sini, salah satu pekerja sedang berjengkrama dengan salah satu ekor sapi. Dengan adanya peternakan ini, tentu akan menopang perekonomian warga Kampung Penawarjo. Di sisi lain, warga Kampung juga memanfaatkan lahan pekarangan untuk membuat kolam-kolam ikan. Walaupun kolam hanya bermodalkan plastik terpal ala kadarnya, tetapi kolam-kolam ini juga merupakan sendi ekonomi yang tidak bisa dikesampingkan. Dengan sedikit lahan, mereka mempunyai asa yang tinggi. Dengan sedikit lahan, mereka berharap kebutuhan akan tercukupi. Tetapi sudah tentu diperlukan upaya yang maksimal dan upaya yang tidak ringan. Salah satu upaya untuk membuat kolam-kolam ikan masyarakat. Tidaklah, harus dijaga tiap malam ini. Maksudnya untuk menjaga keamanan dan kerumunan warga. Kita harus pas pada dengan anak-anak muda yang sering masuk labuk. Dengan memberdayakan masyarakat untuk bergotong-royong melakukan ronda malam. Dalam kesempatan ini, reporter kami dari CDK Kampung Penawarjo sempat mengulik dan sempat bercengkrama dengan serombongan penjaga malam yang secara kebetulan juga disitu ada Bapak Hansip dan sedang melakukan patroli. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.